Intro He he, orang ini melakukan hal yang baik untukku. Aku akan menelpon mereka kembali sekarang. Meski Yuanqi ketakutan, dia tetap dipaksa untuk tenang dan mencibir. Di depan kakak senior Zixi, dia tidak boleh menunjukkan rasa takutnya. Karena itu, Yuanqi ingin bergegas menuju posisi sekelompok orang yang telah dihentikan. Wow, tetapi pada saat ini, kekuatan yang menakutkan melanda. Ini seperti angin kencang. Hati-hati, ekspresi samping Tianlu berubah, dan dia segera melepaskan teknik perlindungan tubuh. Tapi hal pertama yang dia lindungi tetaplah Zixi di tengah. Di pinggiran, Yuanqi, serta dua saudara junior Hua Ji dan Siuping, tersapu oleh kekuatan besar ini, dan secara paksa dibawa ke depan manusia berdarah itu. Lokasinya kurang dari setengah meter. Yuanqi, Hua Ji, dan Siuping hanya merasa pusing beberapa saat. Ketika penglihatan mereka pulih, mereka melihat pria berdarah dan mengerikan di depan mereka. Saat ini, Yuanqi tidak bisa menahan diri lagi dan berseru. Putar balik, putar ulang, teriak Yuanqi, mencoba lari kembali. Namun, tubuhnya telah diselimuti oleh hukum yang kuat dan tidak normal, tidak bisa bergerak sama sekali, tetapi semakin dekat dan dekat dengan manusia berdarah itu. Kakak, kakak perempuan, selamatkan kami. Hua Ji dan Siuping di samping menjadi pucat, mencoba menoleh, berteriak ke jalan langit, Zixi, dan Yixuan. Namun, ketiga kakak beradik itu tidak bergerak maju saat ini, melainkan tertegun di tempat, sepertinya masih sok. Yuanqi menarik napas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tenang sambil menjalankan kekuatan peri di tubuhnya. Sebagai pembangkit tenaga listrik puncak abadi bumi yang akan memasuki alam surgawi abadi, dia tidak dapat dikendalikan dengan mudah. Mantra terlarang apapun punya cara untuk memecahkannya. Yuanqi menenangkan diri, menatap pria berdarah di depannya, dan berkata, Kamu benteng. Pada saat ini, pria berdarah itu tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan tiba-tiba meraihnya ke depan. Yuanqi kaget dan duduk di tanah. Fitur wajah Huaji terpelintir di sampingnya, dan tempat dantian ditembus oleh manusia berdarah itu. Zizi, Huaji mengejang, dan ki berdarah dilepaskan dari area kemaluan tempat dia ditusuk dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Desir-desir, Huaji terjepit menjadi bola plasma di udara, yang semuanya diserap oleh tangan kanan pria berdarah itu. Pada titik ini, menghilang. Sebelum meninggal, dia bahkan tidak berteriak. Melihat pemandangan ini, mata Yuanqi membelalak. Siuping, yang berada di samping Huaji, bahkan semakin tidak berdarah dan seluruh tubuhnya gemetar. Aku, Bumi Fasianzun. Aku Bumi Fasianzun. Kata pria berdarah itu, nada suaranya mengandung kemarahan dan kebencian yang tak ada habisnya. Ledakan. Dia menembak lagi, cakar lainnya. Cakar ini langsung menghantam kepala Siuping. Darah berceceran. Siuping berdiri diam, tubuh tanpa kepalanya tidak bergerak. Telapak tangan pria berdarah itu terbanting lagi. Ledakan. Tubuh ini juga hancur, hancur di udara, dan diserap lagi ke dalam telapak tangan manusia berdarah itu. Pada titik ini, Siuping meninggal. Di depan manusia berdarah itu, hanya Yuanqi yang tersisa. Bibir Yuanqi putih dan giginya berkelahi. Dia memandang pria berdarah di depannya, menoleh sebaik mungkin, dan berteriak. Kakak senior Zixi, kakak senior Tianlu, selamatkan aku. Selamatkan aku. Wajah Tianlu pucat dan dia hendak pergi. Namun, Zixi menghentikannya. Kita tidak bisa bergerak. Kita hanya bisa mundur. Jika tidak, itu hanya akan mengalihkan perhatian monster itu kepada kita. Zixi berkata dengan dingin. Kalau begitu Yuanqi, kata Tianlu dengan ekspresi berubah. Mata Zixi acu tak acu, dan berkata, ini adalah harga yang harus kita bayar. Karena kurangnya kecerdasan dan tindakan gegabu. Mendengar ini, Tianlu mengertakan gigi dan hanya bisa menoleh. Kemudian, mereka mundur bersama Zixi dan Yixuan. Melihat pemandangan ini, Yuanqi benar-benar putus asa. Dia menoleh dan melihat pria berdarah di dekatnya. Pria berdarah itu memiliki wajah yang mengerikan, menyeringai terbuka, dan terus mengulangi kalimat itu. Saya adalah yang mulia diva yang abadi. Saya yang mulia diva yang abadi. Kamu, kamu tidak bisa membunuhku. Aku dari klan surgawi. Aku dari istana pembakaran. Kami menerima suaka dari protos. Kamu tidak bisa membunuhku. Yuanqi gemetar. Ledakan. Sebelum Yuanqi selesai berbicara, pria berdarah itu tiba-tiba mengangkat tangannya dan meraih bahunya. Ah! Yuanqi menjerit. Kebisingan. Detik berikutnya, tubuh itu dicabik-cabik secara paksa, terbelah menjadi dua, darah berceceran. Adegan ini sangat tragis dan sangat berdarah. Bising. Kedua bagian tubuh Yuanqi juga terjepit dan hancur di udara, dan diserap oleh manusia berdarah itu. Pemandangan ini membuat seluruh area menjadi sunyi. Benar-benar, mengerikan. Sebenarnya monster apa ini ada? Bagaimana kekuatannya bisa begitu menakutkan? Hukum bumi yang mulia abadi, jelas bukan makhluk normal. Seluruh tubuh melepaskan roh jahat berdarah, dan hanya ada kebencian dan kemarahan dalam nadanya. Ditambah dengan metode yang sangat kejam, dan tindakan menyerap daging dan darah setelah membunuh lawan, itu hanya kehilangan semangat. Perilaku haus darah si. Pada saat ini, Fangyu masih tidak terlihat. Dia melihat semua yang terjadi sebelumnya. Ternyata dukun surgawi adalah suku yang melekat pada protos. Tanda didahi seharusnya menjadi tanda. Pantas saja benua Yunyu begitu besar, namun ras lain bisa mengenali bahwa dukun surgawi tidak boleh terprovokasi, sekilas. Otak Fangyu bergerak cepat. Dia menatap pria berdarah itu tidak jauh dari sana, sedikit menyipit. Sepertinya inilah hadiah yang disiapkan oleh patung kepala ular untuknya. Terlepas dari apakah identitas asli manusia berdarah itu adalah yang disebut divasian zone, sekarang dia hanyalah monster haus darah yang telah kehilangan akal sehatnya. Tidak ada alasan untuk keberadaan seperti itu, hanya karena alasan langsung. Tapi menurutku kamu tidak harus melakukannya secepat itu. Perhatiannya sepenuhnya tertuju pada kelompok etnis itu. Aku bisa mencuri ayam. Fangyu berkata dalam hatinya. Memikirkan hal ini, dia berjalan maju. Retakan. Tetapi pada saat ini, sebuah cahaya tiba-tiba muncul di tanah di bawah kakinya. Di saat yang sama, tanah langsung hancur dengan suara yang tajam. Oleh, Fangyu mengutuk, pria berdarah tidak jauh dari sana segera menoleh dan melihat posisi Fangyu. Di antara murid gandanya, UU membaca WWW, UU Kansu. Darah kom berkedip-kedip, niat membunuh ke langit. Fangyu berpikir sejenak, masih menunjukkan sosoknya. Dia tahu bahwa tidak ada gunanya tetap tidak terlihat dalam situasi ini. Dengan cara ini, Fangyu muncul di hadapan kerumunan di kejauhan. Melihat Fangyu muncul, apakah itu tiga pembudidaya tiansyah dari ziksi atau ratusan pembudidaya dari berbagai kelompok etnis tercengang. Dari mana orang ini, berasal. Kenapa dia muncul di posisi itu, dan masih begitu dekat dengan monster itu? Ah, halo, diva abadi. Fangyu melambaikan tangannya pada pria berdarah itu, menyapa. Kamu adalah, Teran. Kamu adalah, Teran. Pria berdarah itu memelototi Fangyu dan meraung lagi dan lagi. Roh jahat darah di tubuhnya tiba-tiba pecah, sangat kuat. Boom, tanah di dekatnya runtuh. Ya, ya, saya adalah ras manusia. Nama saya Fangyu. Fangyu segera menjawab, Jadi, Anda adalah pendahulu saya, yang mulia abadi diva. Pria berdarah itu tiba-tiba terdiam, menatap. Fangyu, tidak bergerak. Apakah masih sedikit hikmahnya? Fangyu menyipitkan mata sedikit, dan berkata ragu-ragu. Di vaksian zun, saya melihat batu nisan di depan bertuliskan bahwa Anda tampaknya berasal dari sekte meteorit. Tapi secara objektif, karena batu nisan telah didirikan, maka Anda seharusnya sudah mati. Jadi kenapa kamu merangkak keluar dari peti mati? Apakah ada keinginan yang belum terpenuhi? Pria berdarah itu tetap tidak bergerak, hanya menatap Fangyu. Melihat tidak ada tanggapan darinya, Fangyu berkata lagi, Saya datang ke sini hanya untuk mengambil warisan. Jika Anda tidak keberatan dengan saya, Anda sebaiknya mengambil warisan itu dan menaruhnya di tangan saya. Setiap orang adalah manusia balapan. Kamu tidak akan mempercayaiku, berguling. Pria berdarah itu tiba-tiba berteriak, dan di saat yang sama mengangkat telapak tangan kanannya. Ledakan Sebelum Fangyu selesai berbicara, dia terkena kekuatan yang menakutkan dan terbang keluar. Bang Long Fangyu terbang ratusan meter, menghantam tanah dengan keras, meledakan gelombang besar asap dan debu. Kerikilnya tercebur ke udara, dan tanah di seluruh area berguncang. Intensitas pukulan ini sungguh mengejutkan. Saat ini, para biksu dari berbagai suku yang melarikan diri kekejauhan dan dihentikan berada dalam keterkejutan. Mereka dikejutkan oleh penampilan Fangyu, dikejutkan oleh kekuatan pukulan berdarah itu. Situasi saat ini telah mencapai momen paling berbahaya. Manusia berdarah yang berlari keluar dari rumah gua ini sangatlah menakutkan, dan bukanlah eksistensi yang bisa dilawan oleh para biksu ini di hadapan mereka. Namun, jalan ke depan telah diblokir, mereka tidak dapat melarikan diri bahkan jika mereka ingin melarikan diri, dan mereka tidak berani melakukan upaya lebih lanjut untuk mencegah perhatian pria berdarah menakutkan ini agar tidak tertarik. Hal ini membuat sebagian besar biksu yang hadir berada dalam dilema. Di udara, tiga anggota klantiansya yang tersisa juga terlihat jelek. Hanya dalam beberapa puluh detik, mereka telah kehilangan tiga rekan mentornya. Kakak senior Ziksi, kita harus meminta para tetua untuk datang dan menyelamatkan kita, kata Yixuan, yang tidak banyak bicara. Dia memandang pria berdarah di kejauhan, matanya penuh ketakutan. Ziksi menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, sudah terlambat, jika manusia berdarah itu ingin terus melakukannya, kita tidak akan bisa menunggu para tetua datang. Kalau begitu, kalau begitu kita, setelah mendengar kata-kata ini, wajah Yixuan menjadi pucat, dan ketakutan di matanya tidak bisa disembunyikan. Dari segi kekuatan, dia adalah yang terlemah di antara enam anggota perjalanan ini. Melihat Yuan Chi, Hua Ji, dan Siuping disiksa dan dibunuh tiga kakak laki-lakinya sebelumnya sangat berdampak pada jiwanya. Sekarang dia terkejut, dan tanpa sadar dia gemetar. Kakak senior, ayo cari cara untuk menghubungi yang lebih tua, pokoknya kita harus mencobanya. Tian Lu di samping mengeluarkan sepotong liontin giok dan berkata, Ziksi tidak berkomitmen, matanya yang indah sedikit menyipit, dan dia melihat ke arah asap yang mengepul. Lokasi itu persis di mana Fang Yu menabraknya setelah terlempar ke udara. Yah, umat manusia ini belum mati, mari kita lihat apakah dia bisa menunda waktu untuk kita, kata Ziksi. Jika itu seorang individu, bagaimana bisa dia menjadi lawan monster itu? Kata Yixuan dengan alis mengerutkan kening. Ziksi tidak berbicara, tapi menatap ke arah Fang Yu. Dan pada saat ini, juga menatap tempat di mana Fang Yu jatuh, Dot Dan yang mulia abadi Fabumi. Dia berlumuran darah, niat membunuh di matanya sangat besar, dan niat membunuh saja bisa mencekik lawannya. Ayah, Fang Yu berdiri dari tanah yang tenggelam, menepuk-nepuk debu dari tubuhnya, dan melompat kembali ke tanah. Melalui asap tebal dan debu, dia melihat ke arah manusia berdarah di kejauhan, yaitu Yang Mulia Fabumi yang abadi. Matanya sedikit dingin. Dari segi aura, Diva Immortal Venerate sudah pasti bukan lagi makhluk, melainkan wujud seperti boneka. Hanya saja jika itu hanya boneka, seharusnya tidak ada roh jahat dan kebencian yang begitu kuat. Dia telah dibuat. Saat ini, suara Li Huoyu terdengar. Mata Fang Yu bergerak sedikit. Menggunakan kebencian yang ditimbulkan oleh kematian bumi Fasianzun, dia melucuti jiwanya sebelum runtuh, dan mengolahnya untuk waktu yang cukup untuk menjadi jiwa yang kesal. Kemudian berdasarkan jiwa yang kesal ini, susun kembali tubuh fisik untuk diberikan kepadanya sejumlah vitalitas. Bentuk ini tidak bisa dikatakan sebagai boneka, kata Li Huoyu. Untuk memberi vitalitas, inilah hukum kehidupan. Mata Fang Yu tertegun. Ya, hukum kehidupan digunakan, tapi level ini bagus, tidak akan melanggar sebab dan akibat. Li Huoyu berkata, sebenarnya prinsipnya tidak jauh berbeda dengan membuat boneka, tapi intinya berbeda. Orang di depanmu ini, bisa dibilang dia itu adalah makhluk, tapi istilah yang lebih akurat seharusnya semangat kebencian. Tentu saja, tidak mudah membuat jiwa hantu. Orang mati harus memiliki kebencian yang besar untuk bisa mengembangkan jiwa hantu. Semangat kebencian Diva Immortal, mengapa dia memiliki kebencian yang begitu besar ketika dia meninggal? Fang Yu mengerutkan kening, menatap Diva Immortal yang jauh, dan berkata dalam hatinya, tidak heran dia melepaskan aura pembunuh dari seluruh tubuhnya. Dan terus-menerus menyerap daging dan darah makhluk mati itu, dot itu benar-benar jahat. Manusia, sialan, Diva Sianzun meraung, menghadap ke arah Fang Yu, angkat tangan. Wow, lengannya terentang tanpa batas di udara, seperti dua paku merah, menusuk Fang Yu dari sisi kiri dan kanan. Cahaya kemasan melintas di mata Fang Yu, dan dia melompat dengan sebuah tendangan. Boom, dua paku meledak di lokasi asli Fang Yu, menyebabkan ledakan kuat lagi. Memanggil, sosok Fang Yu melintas di udara, dan bergegas menuju di Vax Sianzun. Karena itu adalah roh kebencian, tidak masuk akal membicarakan orang lain. Hanya dengan merobohkan roh-roh kebencian dari tanah yang mulia abadi, mereka dapat memiliki kesempatan untuk mendapatkan informasi. Dengan kilatan cahaya kemasan, Fang Yu muncul di belakang Diva Sianzun. Diva Sianzun tidak menoleh ke belakang, tapi tiba-tiba sebuah tangan berdarah terulur dari punggungnya, meraih kepala Fang Yu. Mata Fang Yu dingin, tangan kanannya terkepal, dan dia membanting. Ledakan, tinju Fang Yu meledak ke tangan berdarah yang menonjol dari belakang Diva Immortal yang mulia, menyebabkan ledakan. Tangan berdarah ini roboh, mata Fang Yu dingin, kaki kanannya terangkat dan menendang punggung di Vax Sianzun. Boom! Kali ini, terbang keluar di Vax Sianzun, UU membaca WWW, UU Kansu. Seluruh tubuh kom terlempar ke tanah, terseret ratusan meter, bebatuan runtuh seluruhnya, meninggalkan retakan besar. Melihat pemandangan ini, para biksu dari berbagai suku di kejauhan membuka mata lebar-lebar, dan banyak biksu yang berteriak-teriak. Ras manusia yang tiba-tiba muncul ini, tidak hanya selamat dari pukulan mengerikan dari monster menakutkan itu. Sebaliknya, ia berhasil melakukan serangan balik dan mengirim monster itu keluar. Seberapa sakralkah biksu manusia ini? Bagaimana bisa begitu kuat? Kakak senior, dia, Yixuan juga melotot seperti lonceng tembaga. Set, Zixi memberi isyarat diam, memberi isyarat kepada Yixuan untuk tidak berbicara. Pada saat yang sama, tatapannya tertuju langsung ke tanah di kejauhan, Fang Yu, yang tubuhnya bermandikan cahaya kemasan samar dan kecemerlangan. Mengalir di matanya, Fang Yu melihat ke tanah yang rusak di kejauhan, menyipitkan mata sedikit, berpikir sejenak, dan berkata, Bumi Fasianzun, sebagai ras manusia, mengapa kamu masih memiliki kebencian yang begitu besar terhadap umat manusia, bukankah seharusnya dia? Tampaknya tidak ada gunanya mengatakan hal seperti itu kepada roh yang sedang kesal. Tapi Fang Yu sangat bingung, jadi dia masih menanyakan pertanyaan ini. Bum, namun, tanggapan Fang Yu tidak datang dari semangat kebencian diva imortal yang mulia, tetapi dari sebelas gua lain di sampingnya. Bum, 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 tanpa tindakan apapun dari Fang Yu, sebelas rumah gua yang tampak seperti bukit ini meledak satu demi satu. Suara ledakan menyebar ke sekeliling, menyebabkan dunia berguncang. Sekelompok aurain hingga dingin terpancar dari sebelas rumah gua yang meledak ini. Dan setiap nafas berbeda, ada yang abu-abu, ada yang merah tua, dan ada yang hitam. Meski warnanya berbeda, aura pembunuh dan kedengkian yang dikeluarkan darinya tetap sama. Bang, 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 ledakan sebelas rumah gua juga mengeluarkan kekuatan yang mengerikan. Fang Yu, yang terdekat, secara alami menanggung beban terbesar dari kekuatan ini. Dia berdiri di tempatnya, tubuhnya mekar dengan cahaya yang lebih terang. Pakaian peri telah berubah menjadi gaun putih, melayang di terpa angin kencang dan hujan. Pada saat yang sama, tubuh roh dao juga mulai mempertahankan diri, memancarkan cahaya kemasan yang menyilaukan, mendukung hugang dan memblokir putaran pemboman ini. Dengan cara ini, Fang Yu masih berdiri di tempatnya dan tidak mundur selangkah pun. Pada saat yang sama, dia menoleh dan menatap situasi sebelas gua yang meledak satu demi satu. Setelah rumah gua meledak, aura yang dikeluarkan juga seperti penampakan roh kebencian mantan di Vaksyanzun, mengembunkan wujud manusia di udara. Mereka menunjukkan tubuh mereka satu persatu, wajah mereka sangat mengerikan, dan hanya ada kebencian dan niat membunuh yang tak terbatas di mata mereka. Pemilik dari dua belas makam adalah dua belas kekuatan manusia yang meninggal dalam usia yang tidak diketahui. Dan setelah mereka meninggal, mereka semua menjadi roh kebencian yang mengerikan. Kaka, tubuh sebelas roh hantu dipadatkan dan dibentuk, dan permukaan tubuh bersinar dengan guntur dan kilat. Mereka semua menatap lurus ke arah Fang Yu dengan mata yang sangat menakutkan, seperti pembunuh. Wow, pada saat ini, yang mulia abadi diva, yang diusir oleh Fang Yu dengan tinjunya, kembali ke tengah-tengah kelompok roh yang kesal. Pada titik ini, dua belas roh yang kesal, semuanya muncul. Mereka berdiri di depan buah masing-masing dan menatap Fang Yu. Pemandangan ini membuat para biksu dari berbagai ras yang berada dalam ketakutan di kejauhan semakin panik. Monster seperti itu, meski hanya ada satu, bisa membunuh mereka semua. Sekarang, sebelas orang lainnya telah muncul satu demi satu. Sebanyak dua belas monster. Selama monster-monster ini membunuh biksu manusia, perhatian mereka pasti akan beralih ke biksu ini. Saat itu, mereka akan tetap mati. Dua belas monster, larilah. Selagi umat manusia belum mati, kita bekerja sama untuk membuka tirai cahaya. Agar kita bisa bertahan hidup, iya, cepat lakukan. Ayo kita lakukan bersama-sama. Jika kamu tidak mengambil tindakan, kamu hanya duduk dan menunggu kematian. Jika kamu tidak ingin mati, kamu akan menggunakan yang terbaik untuk menerobos tirai tipis ini, sementara perhatian monster-monster itu tidak tertuju pada kita. Tindakan, ratusan biksu dari berbagai kelompok etnis dan kekuatan berbeda berteriak. Pada saat yang sama, mereka berbalik dan membombardir tirai tipis yang sangat tebal. Boom-boom-boom, setiap energi sihir yang kuat meledak di tirai cahaya, menyebabkan semburan suara. Namun, tirai cahaya tidak hanya menyerap energi sihir ledakan ini, tetapi juga tidak terus-menerus melakukan serangan balik, menyebabkan banyak pembudidaya terkena pukulan keras. Dalam prosesnya, jeritan, jeritan, dan seruan berlimpah. Pemandangannya sangat kacau. Di udara, Yixuan melihat situasi kacau di belakang, dan kemudian pada dua belas roh yang kesal di depan, wajahnya pucat. Dia memandang Zixi. Bahkan Zixi, yang selalu tenang, memancarkan keheranan dan kepanikan di matanya. Meski tidak terlihat jelas, tangan yang dikepalkannya juga mencerminkan suasana hatinya saat ini. Total ada dua belas monster seperti itu, dan mustahil untuk melawan mereka. Orang dari ras manusia ini tidak bisa bertahan terlalu lama. Kita harus menemukan cara untuk melarikan diri dari sini, kakak senior Zixi. Tianlu juga panik dan berkata dengan cemas. Zixi mengertakkan gigi dan melirik ke belakang. Meskipun tirai cahaya itu sangat kuat, ia juga mengalami guncangan hebat karena banyaknya biksu yang menembaknya, dan pemboman berbagai kekuatan sihir dan kekuatan abadi. Tampaknya memang ada kemungkinan untuk dibobol. Dalam situasi ini, tidak realistis mengandalkan Fang Yu untuk menunda waktu sampai para tetua datang. Saya hanya dapat menemukan cara untuk memecahkan tirai tipis ini, dan kemudian melarikan diri dari sini. Kami juga mengambil tindakan untuk memecahkan tirai tipis ini, kata Zixi. Ya, Tianlu segera merespons. Wow, ketiga biksu itu berbalik bersama dan terbang menuju posisi tirai cahaya. Mereka menembak bersamaan, dan retakan semakin banyak muncul di tirai cahaya, dan getarannya menjadi semakin parah. Soalnya, itu akan berantakan. Semua biksu menunjukkan kegembiraan di wajah mereka. Boom, boom, boom. Namun, pada saat ini, terdengar ledakan suara. Lebih dari selusin tirai tipis berjatuhan terus-menerus di langit, semuanya meledak ke tanah. Tirai tipis ini langsung mengelilingi sekeliling hingga membentuk lingkaran tertutup. Pusat lingkaran adalah tempat Fang Yu berada. Tapi sekarang banyak yang berdiri di tepi jurang. Bas, tirai tipis di depan bersinar dengan cahaya yang kuat, melepaskan nafas panas. Ayo cepat, ada seorang biksu yang hendak berpisah, berteriak. Banyak biksu segera bubar. Boom, detik berikutnya, tirai tipis ini meledak dengan kekuatan sihir yang menakutkan, menyerbu langsung keratusan biksu di depan Anda. Di antara para pembudidaya yang tidak sempat melarikan diri, mereka langsung dibombardir dan dibunuh oleh sihir ini, mengubahnya menjadi abu terbang. Dan mereka yang berpencar, semuanya bersembunyi, seluruh tubuh gemetar, tanpa bekas darah di wajah mereka, dan jatuh dalam keputusasaan. Sangat buruk, kekuatan ini sangat buruk, tidak mungkin mereka bisa melarikan diri. Monster-monster itu tidak ingin mereka kabur dari sini. Mereka, semua akan mati di sini. Kakak senior, apakah kita akan mati? Yiksuan memandang Ziksi dan gemetar. Ziksi menjadi pucat dan membuang muka. Setelah dihentikan lagi dan dikepung, seluruh area menjadi sunyi-senyap. Banyak beku yang putus asa semuanya mengalihkan pandangan mereka jauh-jauh. Itu adalah lokasi Fang Yu. Sekarang mereka sepertinya hanya punya satu harapan lagi. Yaitu, umat manusia itu membunuh semua monster. Tapi ini, tidak mungkin sama sekali. Titik-titik-titik. Pada saat ini, Fang Yu sedang berdiri di depan 12 roh yang kesal. Dia telah membaca semua kata di 12 batu nisan sebelumnya, tapi tidak mudah untuk mengatakan siapa itu siapa saat ini. Di Fak Sian, Kian Hun Sian, Suan Ri, Ming Sin Tian Sian, Chi Yang Sang Sian. Nama-nama ini semuanya mengungkapkan status dan kekuatan roh-roh kebencian saat itu. Dapat dilihat bahwa mereka kemungkinan besar adalah pembangkit tenaga. Listrik di atas Tian Sian, Kedua belas dewa manusia diubah menjadi roh hantu setelah kematian mereka. Dan hari ini, bertahun-tahun kemudian, bagi Sang Yu Yu, satu-satunya ras manusia yang hadir. Segala sesuatu di sekitar tiba-tiba menjadi sunyi. Fang Yu agak aneh, melihat sekeliling. Kemudian, dia bertemu dengan mata putus asa dari para biksu dari semua ras. Hei hei, Fang Yu tersenyum dingin, penuh penghinaan. Boom-boom-boom. Dua belas roh kebencian di depan mereka, aura pembunuh mereka menjadi lebih kuat dan menakutkan. Suasananya turun ke titik beku, dan penonton menahan nafas. Saat ini, tidak ada yang berani berbicara, karena takut ditangkap oleh monster tersebut. Mereka hanya menatap Fang Yu, dengan sedikit harapan tersembunyi di mata mereka. Biarpun kamu tidak bisa membunuh kedua belas monster itu, setidaknya kamu harus membuat masalah dan memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri dari sini. Pada saat ini, para beku yang hadir telah menaruh semua harapan mereka pada kelompok etnis kelas 10 yang paling mereka pandang rendah, seorang beku dari umat manusia. Situasi seperti ini harus dikatakan sebagai sebuah ironi besar. Ah, senior, saya adalah ras manusia, dan saya satu ras dengan Anda, jika Anda ingin membunuh, bunuhlah ras alien itu terlebih dahulu. Pada saat ada keheningan dan suasana sangat tertekan, Fang Yu tiba-tiba berbicara. Dia berbalik, menyapukan tangan kanannya ke belakang, dan berkata, lihat mereka, orang-orang ini aneh dan pada pandangan pertama mereka bukanlah hal yang baik. Mereka datang ke sini untuk mencuri harta warisan yang kamu tinggalkan. Mereka akan dibantai terlebih dahulu, dan kemudian kita akan berkomunikasi satu sama lain dengan ramah. Begitu kata-kata ini keluar, wajah para biksu di kejauhan berubah drastis, dan tubuh mereka tiba-tiba bergetar. Ras manusia sialan ini, pernyataannya dimaksudkan untuk membawa bencana. Berengsek, berengsek, umat manusia memang sangat rendah hati. Di udara, Ziksi mengerutkan kening saat mendengar kata-kata ini. Juga, kamu lihat aku tidak punya apa-apa. Sekilas aku berasal dari keluarga miskin. Ketiga orang itu berbeda. Mereka semua bertatahkan permata. Sekilas, mereka berasal dari keluarga kaya. Jika kamu menang, Anda pasti akan mendapatkan lebih banyak manfaat. Fang Yu menunjuk ke arah Ziksi, Yixuan dan Tianlu berkata bertiga. Mendengar ini, kulit Ziksi dan tiga biksu lainnya berubah drastis, dan mereka mundur lagi dan lagi. Bahkan Ziksi tidak bisa tetap tenang saat ini, ekspresinya berubah hampir seketika. Melihat sekelompok biksu ini panik, Fang Yu mencibir. Ledakan. Tapi saat ini, dua belas roh kebencian di belakang telah melancarkan serangan. Mereka sama sekali tidak mendengarkan kata-kata Fang Yu, dan semua serangan mereka diarahkan ke Fang Yu. Oh, aku sudah mengetahuinya. Fang Yu melipat tangan di depannya, dan memasang perisai cahaya kemasan. Boom, 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 lebih dari selusin kekuatan kuat datang. Boom, boom, tanah di belakang Fang Yu tidak dapat menahan pemboman berturut-turut dari kekuatan besar ini, dan tanah itu hancur berkeping-keping. Namun, Fang Yu tidak mundur selangkah pun. Dia berdiri di tempatnya, pupil matanya terbakar api kemasan. Dua belas roh kebencian di depannya, sasaran utama serangannya adalah dia sebagai umat manusia. Dan kebencian serta kemarahan mengerikan yang terkandung dalam serangan itu, membuatnya merasa sangat bingung. Apa yang terjadi dengan dua belas kemampuan hebat umat manusia ini sebelum mereka mati sehingga membuat mereka begitu membenci umat manusia? Mengapa kamu membenci umat manusia daripada keberadaan yang membunuh mereka? Namun, pada saat ini, Fang Yu tidak dapat memecahkan masalah ini. Sekarang, yang bisa dilakukan adalah mengalahkan kedua. Belas roh yang kesal di depan Anda, ras manusia, sialan, sialan, keempat roh yang kesal bergegas menuju Fang Yu dari kedua sisi. Tubuh mereka adalah senjata, dan lengan mereka yang terentang juga bisa diubah menjadi pedang dan bilah tajam, menebas ke arah Fang Yu. Cahaya kemasan di tubuh Fang Yu berkedip-kedip, dan telapak tangannya terangkat. Bas, om, cahaya perak di telapak tangan kiri berkedip, dan cahaya putih bersinar di telapak tangan kanan. Tombak surgawi, pedang diok putih, muncul bersama. Pegang tombak di tangan kiri dan pedang di tangan kanan. Engah, engah. Fang Yu menggunakan kedua tangannya bersamaan untuk memblokir serangan di kedua sisi dengan Heavenly Secret Halbert dan White Jadis Sword. Saya adalah yang mulia diva yang abadi. Semangat kebencian dari yang mulia abadi diva melintas di belakang Fang Yu dan membuka mulutnya lebar-lebar. Pusaran air terkondensasi di mulutnya, dan kekuatan teror terkondensasi di dalam. Fang Yu berbalik, mengepalkan tombak surgawi dengan erat, dan menanamkan kekuatan 10 ribu cara ke dalam. Ledakan, tombak suci di langit bersinar dengan cahaya ungu yang kuat. Mulutnya membesar sekali, maka aku akan memintamu makan tombak. Fang Yu berkata dengan dingin, mengepalkan tombak suci langit, dan tiba-tiba menusup mulut besar diva imortal yang mulia. Ledakan, kekuatan kekerasan 10 ribu cara meledak di mulut diva Sianzun. Seluruh kepala dan tubuhnya diva Sianzun meledak dalam sekejap, dengan nafas yang menakutkan. Pada saat yang sama, Fang Yu tidak berhenti. Dia berbalik lagi, memegang pedang Giyok Putih di tangan kanannya, memberkati Li Huo. Panggil, Api emas membakar bilah pedang Giyok Putih. Nafas haus darah dilepaskan, dan menyatu dengan atmosfer sekitarnya. Tapi Li Huo emas membuat pedang Dewa Giyok Putih jahat menunjukkan aura suci dan bersinar. Kontradiksi seperti itu, yang dikumpulkan pada pedang, dapat digambarkan sebagai sebuah tontonan. Desir, 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 Fang Yu mencengkeram White Jade Excalibur dan menebas puluhan pedang secara berurutan. Saat ini, dia tidak ingin membuang waktu terlalu banyak dengan roh-roh yang kesal ini. Dia hanya ingin menyelesaikan roh-roh yang kesal ini sesegera mungkin, untuk mengeksplorasi rahasia ke-12 makam ini. Boom, boom, boom. Pedang Giyok Putih menari di udara, dan setiap tarian melepaskan aura pedang yang sangat menakutkan dan kejam. Pedang Ki berbentuk vertikal dan horizontal, membawa Li Huo yang cukup untuk membakar segalanya, seperti jaring laba-laba yang terjalin, meledak ke arah sebelas roh yang kesal di depan. Roh-roh yang kesal ini masih punya cara untuk menghadapi pedang Ki. Namun di hadapan Li Huo yang terbakar, tidak banyak metode yang bisa mereka gunakan. Li Huo bisa membakar seluruh nafas, khususnya, sebagian besar energi sihir yang dilepaskan oleh roh kebencian berasal dari darah roh jahatnya sendiri. Dapat dikatakan bahwa dia sepenuhnya dikendalikan oleh Li Huo. Boom, boom, boom. Aura pedang intensif menebas setiap roh hantu. Roh-roh yang kesal ini mengeluarkan raungan marah, dan menggunakan energi sihir seluruh tubuh untuk melawan. Namun, ketika pedang Ki mengenai mereka, tidak peduli tingkat perisai apa yang mereka pasang, mereka akan langsung tersulut oleh Li Huo. Boom, Li Huo langsung memenuhi seluruh ruangan, dan panasnya luar biasa. Fang Yu berdiri di tempat, matanya dingin, dan pedang giok putih di tangannya berdengung. Jika tidak dipegang erat oleh Fang Yu, pedang giok putih akan terbang dengan sendirinya dengan rakus menyerap darah roh-roh yang kesal itu. Kekuatan roh-roh yang kesal ini sungguh keterlaluan. Beberapa biksu yang sudah mati dapat memiliki kekuatan seperti itu, kata Fang Yu dengan mata serius. Keluhan mereka, dimanfaatkan untuk membuat mereka lebih kuat, kata Li Huo Yu. Sayang sekali kemampuanmu menahan mereka sepenuhnya. Fang Yu berkata, jika mereka tidak bisa berbuat apa-apa, mereka akan dibakar hidup-hidup. Siapa aku, Li Huo Yu? Aku tidak hanya menahan mereka, aku sebenarnya menahan sebagian besar makhluk begitu kuatnya. Li Huo Yu berkata dengan bangga, haha, pada saat ini, tangisan air mata dingin bahkan membuat cibiran. Situasi ini sangat jarang terjadi. Air mata dingin, apa yang kamu tertawakan? Aku juga menahanmu. Li Huo Yu melompat ke dalam guntur dan berkata dengan marah. Ciling tersepertinya meremehkan untuk menjawab dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Fang Yu tidak terus bergulat dengan Li Huo Yu, tetapi melihat ke depan. Boom, Li Huo terbakar semakin hebat, hampir membanjiri seluruh dunia. Teriakan dari berbagai roh yang kesal menjadi semakin pelan di Li Huo yang terbakar. Boom, gelombang api melonjak, Fang Yu memegang pedang giok putih dan berdiri di depan gelombang api, tanpa ekspresi. Dan para biksu jauh di belakang, semua menatap ke langit yang penuh api, mulut mereka tidak bisa menutup. Di mata mereka, yang ada hanyalah keterkejutan yang tak ada habisnya. Hampir selesai, tutup. Fang Yu memegang pedang giok putih dan mengangkatnya. Wow, langit padam dari api, menghilang dalam sekejap. Dan roh-roh kebencian yang terperangkap di lautan api, telah menghilang dan benar-benar bersih. Li Huo sangat efektif dalam menghadapi roh kebencian seperti ini. Ini dapat menghemat banyak waktu ketika Anda menghadapi musuh serupa di masa depan. Fang Yu menganggup diam-diam. Tidak ada apapun di depan Fang Yu. Setelah apinya padam, masih ada nafas panas yang tersisa antara langit dan bumi, perlahan menyebar kemana-mana. Para biksu dari berbagai kelompok etnis yang terjerumus ke dalam kelesuan di belakang semuanya terbangun oleh panas ini. Mereka tiba-tiba sadar kembali, fokus pada Fang Yu di kejauhan di udara. Ini, sudah berakhir. Monster yang keluar dari gua, meskipun hanya ada satu, memberi mereka rasa penindasan yang besar, membuat mereka berada dalam situasi putus asa. Tapi kemudian, sebelas monster serupa muncul satu demi satu, totalnya ada dua belas monster. Mereka mengira mereka ditakdirkan untuk melarikan diri, sepuluh orang mati dan tidak ada kehidupan. Namun, di depan biksu manusia, kedua belas monster ini seperti kertas, mereka dengan mudah dimusnahkan. Pada saat ini, lebih dari seratus biksu yang tersisa dari berbagai kekuatan etnis tidak bisa berkata-kata, dan hanya ada kengerian yang tak ada habisnya di mata Fang Yu. Apakah biksu ini benar-benar dari ras manusia, satu-satunya kelompok etnis kelas 10 di benua Yunyu, apakah masih memiliki tingkat kekuatan seperti itu? Tidak peduli bagaimana kamu berpikir, itu tidak mungkin. Kakak senior, kita diselamatkan. Yixuan merasa lega dari keterkejutannya, menoleh ke arah Zixi, dan berkata, Zixi menatap punggung Fang Yu tanpa berbicara, Kakak senior, ras manusia ini pasti berasal dari kekuatan besar tertentu, dan mungkin melekat pada foto tingkat tinggi. Tianlu di sisi lain juga menoleh dan berkata dengan sedikit kegembiraan, saya merasakannya teknik ajaib yang baru saja dia gunakan. Nafas ilahi, bukankah ini sama dengan para dewa? Zixi masih tidak berbicara, matanya yang indah bersinar, hanya menatap Fang Yu. Ledakan, Tepat ketika seluruh area menjadi sunyi senyap, tanah tiba-tiba meledak. Saya, Yang Mulia Abadi Diva, sebuah suara yang dipenuhi dengan haus darah dan kebencian datang, bergema di seluruh dunia. Ledakan, detik berikutnya, lonjakan merah besar tiba-tiba menembus tanah, dan targetnya menunjuk langsung ke Fang Yu di udara. Bumi Fasianzun, kamu belum dihancurkan. Fang Yu berbalik, matanya dingin, dan tangannya terulur. Ledakan, ketika paku itu tiba di depannya, Fang Yu langsung memegang paku itu dengan kedua telapak tangannya. Bum-bum-bum, kekuatan paku itu sangat menakutkan, dan memaksa Fang Yu naik ke langit. Ah, pada saat yang sama, tubuh Diva Immortal Yang Mulia juga mengembun kembali di tanah, meraung, darahnya keluar, dan dia mencoba yang terbaik untuk menusuk lengan kanannya yang terulur ke atas. Pupil Fang Yu bersinar dengan cahaya kemasan, memegang paku di kedua tangannya, tanda pedang silang di punggung tangan kanannya bersinar dengan cahaya kemasan yang redup. Ledakan, pada saat ini, kekuatan dao besar langsung meledak ke paku. Selain itu, dengan menggunakan paku ini sebagai media, ia menyebar ke depan, menyerang balik roh kebencian dari Yang Mulia Abadi. Kaka, cahaya kemasan dari kekuatan jalan dimulai dari kepala paku dan membentang ke depan, membuat ledakan suara. Ah, Diva Sianzun meraung, dan sepertinya menyadari bahayanya. Dia mengangkat lengan kirinya dan mengubah lengan kirinya menjadi pisau tajam. Sepertinya dia ingin memotong lengan kanannya yang terulur sebelum kekuatan jalannya tiba. Namun, semuanya masih terlambat. Ledakan, kekuatan dao besar menyerang balik tubuh roh kebencian Fasianzun bumi dengan kecepatan yang sangat cepat. Tubuh roh kebencian yang awalnya bersinar dengan cahaya merah dan memancarkan semburan darah roh jahat tiba-tiba meledak dengan cahaya kemasan yang kuat pada saat ini. Ledakan, Detik berikutnya, itu menyebabkan ledakan yang sangat dahsyat. Boom-boom-boom, tanah bergetar hebat, dan sejumlah besar tanah serta bebatuan runtuh, membentuk lubang besar. Langit penuh kerikil dan debu, seperti badai pasir. Berdiri di tengah badai pasir, aura Fang Yu perlahan menyusut. Dia tahu bahwa bahkan jika pukulan ini berlanjut, roh kebencian dari bumi Fasianzun akan hancur total, sama seperti sebelas roh kebencian lainnya. Alasan mengapa Fang Yu tidak meninggalkan semangat kebencian tempat ini Fasianzun adalah karena itu tidak ada artinya. Roh-roh kebencian ini dipupuk oleh jiwa-jiwa yang tidak adil, dan mereka semua terdiri dari kebencian dan darah roh jahat, dan mereka tidak memiliki kebijaksanaan spiritual. Oleh karena itu, mustahil bagi mereka untuk menjawab pertanyaan yang ingin ditanyakan Fang Yu. Jika Anda ingin mengetahui asal-usul ke-12 selebriti ini, dan alasan kematiannya, Anda harus memikirkan cara lain. Selain itu, setelah ke-12 roh hantu teratasi, ada satu hal penting lagi yang harus dilakukan saat ini. Itu adalah warisan 12 batu nisan, 12 kekuatan manusia, bagaimana mereka bisa meninggalkan sejumlah harta karun. Tak perlu berlebihan, cukup konsumsi. Tempat ini dibawa oleh ikan gabus. Beberapa hal baik seharusnya dicari terlebih dahulu. Mata Fang Yu dingin. Jika ini masalahnya, dia datang ke sini dan membunuh 12 roh kebencian yang sangat kuat di atas tingkat 10 ribu tahun, bahkan jika itu hanya membuang-buang energi. Ngomong-ngomong, carilah, mungkin ada. Memikirkan hal ini, Fang Yu perlahan mendarat. Dia melihat lokasi dari 12 rumah gua yang mirip bukit. Saat gua-gua ini meledak satu per satu, kini berubah menjadi lubang besar. Apakah ada bayi di dalam lubang? Jika ada, itu akan mengeluarkan nafas yang aneh. Sejauh menyangkut situasi saat ini, tidak memancarkan sedikitpun aura abnormal. Fang Yu melepaskan pengetahuan rohaninya dan menyapu 12 lubang ini. Mencari satu per satu, kecuali sejumlah besar puing dan debu dan tidak melihat apapun. Tidak ada apa-apa. Hal ini membuat Fang Yu sedikit tertekan. Dia mendarat di tanah, dengan tangan di pinggul, melihat kedua belas lubang di depannya, alisnya berkerut. Apakah memang tidak ada yang tertinggal? Apakah mereka semua dibawa pergi oleh ikan gabus terlebih dahulu? Tidak, roh-roh yang kesal ini seharusnya tidak bisa dikendalikan. Bahkan jika para ular datang ke sini, mereka akan diserang oleh roh-roh yang kesal. Tapi ketika saya datang ke sini, gua itu masih utuh, dan roh-roh yang kesal itu jelas tidak pernah mengambil tindakan. Namun, artinya entah tidak ada barang warisan, atau saya belum menemukannya, ikan gabus seharusnya tidak bisa mengambil barang warisan itu terlebih dahulu, pikir Fang Yu. Ketika Fang Yu memikirkannya, akal sehatnya masih mencari-cari. Saat ini, pasir dan debu di sekitarnya perlahan menghilang. Lebih dari seratus biksu dari berbagai kelompok etnis di belakang masih menatap lurus ke arah Fang Yu. Oh, perasaan ilahi Fang Yu mencari-cari dan tiba-tiba menemukan tempat yang aneh. Dia berbalik dan melihat ke belakang. Di belakangnya, ada dua belas batu nisan. Fang Yu sebelumnya bertarung dengan dua belas roh yang kesal, menimbulkan sensasi yang luar biasa, dan tanah hancur dan kacau. Dan kedua belas batu nisan ini tidak bisa tetap utuh di lingkungan ini. Tapi nyatanya, kedua belas batu nisan itu masih utuh, masih berdiri di atas tanah. Hal ini menunjukkan bahwa batu nisan bukanlah batu nisan biasa. Mungkinkah, warisannya terletak di dalam setiap batu nisan. Mata Fang Yu berkedip, dan dia segera berbalik dan berjalan menuju salah satu batu nisan. Sebelum sampai di batu nisan, ia berpikir sejenak dan langsung mengangkat telapak tangan kanannya dan menempelkannya di batu nisan. Bas, pada saat yang sama, tuangkan kesadaran ilahi dan energi sejati ke dalam batu nisan. Om, pada saat ini, batu nisan itu bergetar hebat dan meledak menjadi cahaya. Ada permainan, mata Fang Yu bersinar. Saat ini, kesadaran spiritualnya telah memasuki batu nisan. Benar saja, bagian dalamnya adalah ruang penyimpanan. Namun, tidak banyak barang yang disimpan di ruang besar itu. Fang Yu melihat sebuah tiang di tengah ruang yang ditangguhkan. Spar ini bersinar dengan cahaya biru. Selain perdebatan ini, tidak ada hal lain di seluruh ruangan. Fang Yu mengeluarkan tiang ini tanpa ragu-ragu. Bas, saat tiang diekspos secara langsung, cahayanya lebih cemerlang, dan keseluruhan tiang tampak sangat transparan. Spar tersebut memancarkan semburan aura khusus. Kekuatan apa yang terkandung di dalamnya? Fang Yu menyipitkan mata sedikit, memegang tiang di tangannya, mengerutkan kening. Sepertinya bahannya kasar. Fang Yu tidak memikirkannya terlalu lama, jadi dia memasukkan spar itu ke ruang penyimpanan. Lalu, berjalanlah ke batu nisan berikutnya. Dengan cara yang sama, batu nisan benar-benar bersinar, dan ruang penyimpanan internal juga muncul di depan Fang Yu. Di dalam batu nisan ini juga hanya ada satu benda. Itu adalah sebuah spanduk. Bendera secara keseluruhan menampilkan sebuah segitiga, dengan banyak rune rumit yang terukir di atasnya, samar-samar memancarkan kekuatan sihir susunan, yang jelas merupakan senjata ajaib. Namun Fang Yu tidak mempelajari fungsi spesifiknya, melainkan meletakkannya di ruang penyimpanan terlebih dahulu. Dia harus mendapatkan semua warisan di 12 batu nisan terlebih dahulu, dan kemudian mencari tempat untuk belajar secara perlahan, tidak ingin membuang terlalu banyak waktu di sini. Selanjutnya, Fang Yu terus mengambil warisan dari 10 batu nisan yang tersisa. Token, Leontine Giok, Pedang, Fudi. Warisan di setiap batu nisan berbeda-beda, tetapi ada satu kesamaan, yaitu hanya satu yang tersisa. Ini adalah situasi yang sangat aneh. Ruang penyimpanan di batu nisan sangat besar, jadi seharusnya bisa menyimpan lebih banyak item, bukan hanya satu. Saat Fang Yu mengambil barang-barang dari batu nisan ini, alisnya menjadi semakin berkerut. Sebab, saat ia terus berpikir dan menjelajah secara mendalam, tiba-tiba ia menyadari sebuah poin penting yang selama ini ia abaikan. Yaitu, kedua belas selebriti ini, seharusnya tidak meninggalkan warisan apapun. Karena kematian mereka bukanlah kematian normal, melainkan kematian abnormal, mereka mungkin dibunuh oleh suatu kekuatan yang sangat kuat. Jika tidak, mereka tidak akan memiliki keluhan yang besar ketika mereka meninggal. Dan dalam keadaan kematian yang tidak normal ini, bagaimana mungkin mereka masih memiliki pikiran untuk meninggalkan sesuatu untuk diwariskan. Bahkan jika Anda tinggal, tidak ada waktu untuk menyiapkan ruang penyimpanan yang lengkap, dan batu nisan telah didirikan. Siapa yang akan membuat batu nisan untuk dirinya sendiri? Jadi, siapa yang mendirikan dua belas batu nisan ini? Apakah itu ikan gabus? Ketika Fang Yu mengambil kipas batu dari batu nisan terakhir, alisnya masih berkerut. Saat ini, dia merasa sangat aneh. Batu nisan telah didirikan, dan benda-benda warisan ditinggalkan di batu nisan, bukan dewa kekuatan manusia ini. Jadi, siapa orangnya? Mungkinkah keberadaan kedua belas ras manusia ini terbunuh? Tidak mungkin. Sama sekali tidak ada alasan untuk melakukan ini. Jadi, siapa yang akan meninggalkan kedua belas batu nisan dan benda-benda di dalamnya, dan apa tujuannya? Mata Fang Yu dingin dan serius. Tetapi pada saat ini, para biksu dari berbagai kelompok etnis yang mengamati Fang Yu dari kejauhan, tetapi mereka sangat iri. Mereka menyaksikan Fang Yu mengeluarkan benda warisan dari batu nisan satu persatu. Setiap benda bersinar dengan cahaya yang kuat, dan sekilas itu adalah harta karun yang tiada taraf. Terlebih lagi, satu pilihan adalah 12 buah. 12 keping harta karun yang tiada taraf semuanya diambil oleh Fang Yu sendirian. Ini, terlalu iri pada mereka. Mereka mengambil risiko untuk masuk ke sini, bukan hanya demi harta karun yang tiada taraf ini. Namun, kecemburuan adalah milik kecemburuan. Setelah melihat kekuatan Fang Yu, mereka bahkan tidak berani melepaskan kentut, apalagi mengambil untung, dan maju untuk merebutnya. Itu murni mencari kematian. Tidak ada yang mau mati. Kakak senior, dia baru saja mengambil semua warisan biksu manusia. Dia terlalu serakah. Yixuan memandang Fang Yu dan bergumat, dengan suara rendah. Ketika dia melakukan ini, pernahkah kamu memikirkan begitu banyak biksu di sekitar kita? Zixi melihatnya sekilas dan berkata dengan lemah, yang kuat dihormati. Jika kamu tidak puas, kamu dapat maju dan merebutnya, tetapi apakah kamu memiliki kemampuan dan keberanian ini? Wajah Yixuan berubah, dan dia menundukkan kepalanya. Tentu saja dia tahu betapa menakutkannya kekuatan Fang Yu. Mengatakan itu berarti melampiaskan kesedihan dan ketidakpuasannya. Dia benar-benar akan menangkapnya, dan dia tidak berani memberinya seratus keberanian. Mengapa dia mendapatkan begitu banyak harta karun yang tiada taraf, dan masih terlihat tidak bahagia? Yixuan melihat ke arah Fang Yu dan berkata dengan suara rendah, bukankah dia tidak cukup? Itu terlalu serakah. Jangan bicara. Zixi meliriknya dengan nada peringatan. Yixuan segera tutup mulut, tidak berani berkata apa-apa lagi. Hanya saja penampilan Fang Yu yang mengerutkan kening saat mengambil harta karun yang membubung ke langit telah menarik perhatian sebagian besar pembudidaya. Hal ini membuat banyak biksu hampir muntah darah karena marah. Saya mengambil begitu banyak harta sendirian dan terlihat sangat tidak puas. Nafsu makanmu terlalu besar, bukan? Fang Yu tidak peduli dengan pandangan di sekelilingnya. Dia meletakkan barang terakhir di ruang penyimpanan dan menarik nafas. Dalam-dalam, boom, pada saat ini, dua belas batu nisan di depannya hancur satu demi satu, berubah menjadi debu dan berserakan di udara. Dengan cara ini, kedua belas batu nisan itu lenyap, gemuruh. Setelah batu nisan itu menghilang, dalam waktu kurang dari dua detik, tanah kembali bergetar hebat. Kali ini, cakupan getarannya sangat besar, dan tampaknya bukan hanya tanah yang berguncang, tetapi langit pun berguncang. Mata Fang Yu basah kuyuk, dan dia melihat ke atas ke langit. Dia bisa merasakan fluktuasi hebat di ruang ini. Tampaknya seluruh ruang yang disebut tanah warisan akan runtuh. Wow, Fang Yu menendang kakinya dan bergegas menuju langit. Para biksu dari berbagai kelompok etnis di kejauhan juga pulih pada saat ini, berseru lagi dan lagi, dan bergegas ke arah mereka datang. Tanpa menahan diri, masing-masing beku berlari lebih cepat dari yang lain. Mereka tidak ingin mati di ruang yang runtuh. Kakak senior, wajah Yixuan berubah lagi, dan dia ingin bertanya. Pergi, Zixi berkata dengan sungguh-sungguh, berbalik dan bergegas ke samping dengan cepat. Tianlu menarik seekor angsa dan segera mengikutinya. Fang Yu awalnya ingin mengikuti para biksu ini ke pintu keluar. Lagi pula, dia tidak masuk melalui cara biasa, dan dia bahkan tidak tahu di mana pintu keluarnya. Namun, sebelum dia bisa mengejarnya, dia mendapati dirinya diselimuti oleh kekuatan yang sangat besar. Ledakan, kekuatan yang kuat menyelimuti Fang Yu secara menyeluruh. Pada saat ini, Fang Yu sepertinya telah jatuh ke dasar laut dalam, dan tekanan di sekitarnya sangat kuat. Kekuatan ini, Fang Yu menyipitkan mata sedikit, tetapi tidak meronta dengan keras. Wow, selanjutnya, undang-undang luar angkasa yang sangat kuat dikeluarkan. Kekuatan besar itu membawa Fang Yu dan langsung menghilang ke dalam ruang yang akan runtuh. Wow, Fang Yu dengan cepat mendarat dan melihat pemandangan yang familiar. Itu dikuil di padang pasir, sebelum patung ular. Saat ini patung kepala gabus masih berdiri tegak di hadapannya tak bergerak. Kepalanya sedikit menunduk, tapi tidak memenuhi garis pandang Fang Yu. Tentunya setelah konfrontasi murid di Far North, patung ular telah disiapkan. Melihat patung kepala ular, Fang Yu pertama-tama tersenyum sinis dan berkata, sebelumnya Anda memberitahu saya bahwa selamat datang di pesawat besar, dan Anda mengatakan bahwa saya tidak boleh mendapatkan warisan. Saya telah membuat persiapan psikologis yang cukup karena saya akan menghadapi apa itu keberadaan yang luar biasa. Hasilnya, itu adalah dua belas roh hantu. Apa itu? Menghadapi ejekan telanjang ini, patung ular itu terdiam. Performa Fang Yu memang kembali melampaui ekspektasinya. Tidak disangka Fang Yu bisa mengalahkan dua belas roh yang kesal, tapi tidak menyangka prosesnya akan begitu mudah. Kedua belas roh hantu itu adalah roh hantu superkuat yang telah dibudidayakan selama ratusan ribu tahun, dan mereka seharusnya tidak dibunuh begitu saja. Aku ingin bertemu denganmu lagi, tapi aku tidak menyangka kamu mengambil inisiatif untuk membawaku kembali. Itu benar, aku punya banyak pertanyaan untuk ditanyakan padamu. Melihat patung ular itu terdiam, Fang Yu berhenti mengejek, matanya dingin, dan suaranya menjadi dingin. Petik 2 titik 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 Aku membawamu kembali untuk menjawab pertanyaanmu. Patung ikan gabus menjawab, Tanya saja, asal saya tahu, saya akan menjawabnya. Fang Yu sedikit mengernyit ketika dia mendengar jawaban kooperatif dari patung ular itu, dan sedikit keraguan muncul di matanya. Jangan bingung, aku bisa memberitahumu dengan jelas, dua belas roh hantu, batu nisan, dan warisan di batu nisan, tidak ada satupun yang ada hubungannya dengan kuil ular kita. Kata patung berkepala ular, Katakan padaku, identitas dua belas, kekuatan manusia, dan siapa yang membunuh mereka. Fang Yu bertanya dengan mata dingin, Tidak akan lama lagi bagimu untuk mencapai benua Yunyu. Tahukah kamu Yuan Shi tertinggi dari umat manusiamu? Kata patung kepala ular itu, Yuan Shi Zizun, mendengar nama ini, mata Fang Yu berbinar, dan dia menjawab, Saya tahu. Karena kamu mengenal Yuan Shi Zizun, maka kamu juga harus mengetahui beberapa hal yang terjadi pada umat manusia saat itu. Patung ular itu melanjutkan, Tetapi saya akan memberitahu Anda bahwa banyak hal yang Anda tahu palsu, dan mereka telah dirusak sejarah. Hati Fang Yu kaget, tapi dia tetap diam dan tidak berbicara. Anda berasal dari bintang leluhur ras manusia, lalu Anda pergi ke bintang Datian Chen, dan kemudian Anda datang ke benua Yunyu. Anda harus tahu bahwa dimanapun Anda berada, ras manusia adalah sasaran serangan. Miliki kamu pernah bertanya-tanya mengapa ini terjadi? Tanya patung kepala ular, Fang Yu sedikit menyipitkan mata dan berkata, karena ada banyak kekuatan yang ingin menghancurkan umat manusia. Ya, ini benar, termasuk pengadilan suci, termasuk kami. Saya sudah katakan sebelumnya bahwa kehancuran umat manusia tidak dapat dihindari dan merupakan fakta yang tidak dapat diubah. Siapapun yang menolak fakta ini akan melanggar sebab dan akibat. Berkata, alasannya adalah karena apa yang dilakukan ras manusia pada puncaknya, telah sangat melanggar daus surga. Mata Fang Yu dingin ketika mendengar kata-kata ini, tapi dia tetap tidak mengatakan apa-apa. Kamu harus tahu bahwa saat itu, dua suku dewa dan iblis bersatu melawan ras manusia di benua Yunyu, dan selama bertahun-tahun perlahan-lahan mendorong umat manusia ke dalam kelompok ras kelas 10. Menurutmu apa itu penyebab semua ini? Itu karena ras manusia terlalu kuat saat itu. Ia ingin mencaplok semua ras. Saya satu-satunya, Yuan Shi Zizun adalah pemimpin ras manusia saat itu. Dia memimpin ras manusia untuk membunuh banyak ras dan menyerbu sejumlah besar wilayah. Dia ingin menjadikan benua Yunyu hanya ras manusia yang ada. Dalam situasi ini, dua lawan dari ras iblis dan protos hanya bisa bersatu dan bertarung melawan ras manusia, dan pada akhirnya mereka nyaris tidak melukai Yuan Shi Supreme dan menghancurkan momentum ras manusia. Patung kepala ular berhenti di sini. Fang Yu mencibir dan berkata, apakah kamu pikir kamu bisa menipuku dengan mengarang sejarah sesuka hati? Saya tidak berharap Anda mempercayai apa yang saya katakan, saya hanya memberi tahu Anda apa yang saya ketahui. Patung kepala ular berkata dengan tenang, protos dan iblis mungkin memiliki kekurangannya masing-masing, tapi dalam sejarah benua Yunyu di atas, dua suku dewa dan iblis bekerja sama. Itu benar-benar tindakan yang adil. Poin ini, jika sudah kesempatan untuk membaca buku kuno yang mencatat periode sejarah ini di masa depan, Anda akan mengerti. Anda bertanya kepada saya tentang identitas 12 roh hantu, dan saya dapat memberi tahu Anda, mereka sudah menjadi kepala berbagai sekte atau kekuatan tertinggi di tingkat pemimpin, tetapi mereka memilih untuk mengikuti Yuan Shi Supreme dan menjadi Yuan Shi Supreme. Murid, ingin mengikuti Yuan Shi Supreme untuk melawan dunia, biarkan orang-orang menjadi kelompok etnis paling kuat di benua Yunyu. Fang Yu memeluk dadanya, mencibir. Tetapi setelah dua klan dewa dan iblis bergabung, umat manusia mulai kalah dan mundur dengan mantap. Kemudian, dalam pertempuran, Yuan Shi Zizun terluka parah, jadi dia meninggalkan kedua belas siswanya dan melarikan diri. Seng dipermalukan sampai mati oleh lingci oleh aliansi dewa dan iblis, dan keluhan mereka. Adapun batu nisan, mereka didirikan oleh protos pada waktu itu untuk mengejek ketidakmampuan Yuan Shi Supreme. Setelah pertempuran itu, Yuan Shi Zizun bersembunyi, dan akhirnya duduk di kota kuno Yuan Shi. Ketika patung kepala ular mengatakan ini, patung itu berhenti. Senyuman di wajah Fang Yu sudah sangat dingin, dan dia berkata, Sepertinya, kamu benar-benar menganggapku sebagai seorang bodoh. Aku tahu kamu akan bereaksi seperti ini. Ini adalah reaksi yang wajar, karena Anda dilahirkan dalam ras manusia, dan Anda pasti memiliki banyak warisan dari ras manusia pendahulu. Anda secara alami akan melihat semua masalah dari sudut pandang umat manusia, dan yang ingin saya sampaikan kepada Anda adalah segala sesuatu yang benar-benar terjadi dalam sejarah. Tentu saja Anda tidak bisa menerimanya. Patung ular itu berkata dengan lemah, tapi ada satu hal yang harus kamu akui bahwa dibandingkan dengan berkelahi dan membunuh di mana-mana. Kamu ingin ras manusia yang mendominasi benua Yunyu, para dewa dan iblis, terutama para dewa, tampil lebih baik hati dan menyesuaikan diri dengan jalan surga. Petik 2 Bisa dibayangkan, jika ras dewa dan iblis kedua sama kejamnya seperti yang kamu tahu, mengapa umat manusia tidak dimusnahkan sejak awal, dan umat manusia masih dibiarkan bertahan hingga saat ini. Saat itu, setelah kedudukan tertinggi Yuan Shi, ras iblis benar-benar ingin memanfaatkan kemenangan dan pengejaran, dan menghancurkan ras manusia sepenuhnya. Namun, protos dengan tegas menentang proposal ini, berpikir bahwa mereka tidak boleh memperlakukan banyak orang, makhluk tak berdosa dari ras manusia seperti ini. Oleh karena itu, ras iblis hanya bisa menyerah. Petik 2 Hanya saja para iblis masih penuh kebencian dan kemarahan terhadap umat manusia. Di tahun-tahun berikutnya, level umat manusia berangsur-angsur berkurang, hingga hanya bisa menjadi budak. Hanya saja, dibandingkan dengan apa yang dilakukan umat manusia di awal, hukuman ini dianggap sangat ringan. Mata Fang Yu dingin, dan dia tidak berbicara. Dia tidak akan mempercayai sepatah kata pun dari mulut musuh. Apakah, kamu sudah selesai? Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, umat manusia menjadi sasaran karena ras manusia tidak berperi kemanusiaan dan memberontak. Perjumpaan umat manusia saat ini adalah pembalasan. Kami menunggu untuk mengepung dan menindas umat manusia, itu adalah tindakan yang benar. Nada suara patung kepala ular itu rendah dan dingin. Kata suara itu, Sial, kata Fang Yu Han sambil merentangkan telapak tangan kanannya ke depan. Boom, kepolosan yang kejam, melonjak keluar. Telapak tangan yang mendominasi. Bagaimanapun juga, kamu akan mengetahui kebenarannya. Saat itu, kamu akan tahu betapa bodohnya kamu melindungi umat manusia. Patung ular itu tidak membela diri, melainkan mengucapkan kalimat terakhir. Bang Long, kekuatan telapak tangan yang mendominasi menghancurkan seluruh patung. Seluruh kuil runtuh dalam sekejap. Fang Yu berdiri di tempatnya, matanya sangat dingin. Boom, kuil itu runtuh, dan seluruh gurun runtuh dengan cepat pada saat ini. Fang Yu mengangkat kepalanya dan melihat celah di udara. Dia melompat dan bergegas. Wow, Fang Yu dengan cepat menerobos celah itu, dan kemudian merasakan kekuatan ruang yang kuat. Jelas sudah memasuki saluran luar angkasa. Gurun ini seharusnya terhubung dengan warisan di bawah, mungkin hubungan antara tingkat atas dan bawah. Jejak kaki di gurun seharusnya dibuat oleh para ular untuk menuntunku melewati. Dalam perjalanan melalui saluran luar angkasa, milik Fang Yu otaknya bergerak dengan cepat. Dia ingat apa yang dikatakan patung ular itu kepadanya, tapi dia tidak percaya sepatah katapun. Karena sejarah Yuan Shi Zizun, dia telah mendengar tentang keilahian Yuan Shi Zizun. Di satu sisi adalah ras manusia tertinggi, Yuan Shi tertinggi, dan di sisi lain adalah kuil ular yang ingin menghancurkan. Umat manusia, apa yang harus dipercaya oleh Fang Yu, yang merupakan umat manusia, terhadap apa yang dikatakan keduanya. Ini adalah pilihan yang bisa dibuat tanpa berpikir panjang. Ada pun sejarah sebenarnya, Fang Yu perlahan akan mengerti. Wow, Fang Yu dengan cepat bergegas keluar dari saluran luar angkasa. Dia kembali ke laut sumber bumi. Saat ini, cahaya yang membumbung telah menghilang. Fang Yu melihat ke depan dan melihat banyak biksu dari berbagai kelompok etnis yang melarikan diri dari tanah warisan. Mereka memiliki bentuk tubuh yang berbeda-beda, namun ekspresi mereka penuh kejutan, dan jelas mereka belum pulih dari emosi yang ditakuti sebelumnya. Melihat Fang Yu muncul, para biksu ini segera bangun dan memandang Fang Yu bersama-sama. Banyak biksu yang langsung mundur. Di mata mereka, Fang Yu adalah eksistensi yang lebih menakutkan daripada monster di tanah warisan, dan juga merupakan ras pribadi. Ras manusia dihina oleh ribuan ras di benua Yunyu, mungkin ras manusia di depan mereka akan memanfaatkan mereka untuk melampiaskan amarahnya. Lebih aman untuk mundur, jangan ikut campur. Desir-desir, sejumlah besar biksu mengungsi. Fang Yu tidak peduli dengan reaksi para biksu ini, menoleh dan melihat ke samping, bersiap untuk pergi. Ia kini harus mencari tempat untuk mempelajari dua belas pusaka yang baru saja berhasil ia pelajari. Dah neng, bolehkah saya menunda waktumu sebentar? Pada saat ini, suara lembut wanita tiba-tiba terdengar dari samping. Fang Yu menoleh dan melihat Zixi dan tiga biksu lainnya. Dia masih memiliki kesan terhadap ketiga biksu dari istana pembakaran klan Tiansya ini. Bagaimanapun, itu mengejutkan penonton begitu dia muncul, dan momentumnya seperti pelangi. Fang Yu menganggap itu luar biasa. Sayangnya, begitu roh kebencian keluar, kenam pembudidaya ini dipukuli kembali ke bentuk aslinya, dan tiga lainnya langsung dibunuh. Apa masalahnya? Fang Yu mengerutkan kening saat dia melihat ke arah Zixi, yang tampak seperti dewa, dan nadanya jelas tidak sabar. Dia benar-benar tidak memiliki kesan yang baik terhadap apa yang disebut sebagai kelompok etnis tingkat tinggi ini. Anda menyelamatkan hidup kami, dan kami ingin mengucapkan terima kasih. Zixi membungkuk dan berkata, Terima kasih. Fang Yu menyipitkan mata sedikit, melihat ekspresi Zixi, dan menatap Tianlu dan Yixuan di sebelahnya. Merasakan sorotan di mata Fang Yu, kulit Zixi seperti biasa tanpa reaksi khusus. Tapi Tianlu dan Yixuan tegang dan tegang. Mata Fang Yu, dibandingkan dengan mata para tetua di istana mereka yang terbakar, mereka lebih tajam dan sangat agresif, seolah-olah mereka bisa melihat semuanya. Metode terima kasih yang luar biasa. Fang Yu bertanya lagi, Kami ingin mengundang Daneng untuk kembali ke istana pembakaran bersama kami. Kami akan memperlakukan Daneng dengan tingkat kesopanan tertinggi. Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk memuaskan hadiah seperti apa yang diinginkan Daneng, kata Zixi. Biarkan aku kembali ke istana pembakaran bersamamu. Menurutku kamu ingin menggunakan kekuatan seluruh klan untuk merebut warisan dariku, kan? Fang Yu mencibir, Mengapa kita berani melakukan ini? Kekuatan tempur yang ditampilkan Daneng begitu dahsyat, istana pembakaran kita hanyalah gagasan keserakahan, tidak berani mengenai harta karun Daneng. Zixi menunduk dan berkata, Feng Gong, klan Tianxia, mata Fang Yu sedikit berkedip, tempat yang dia tuju awalnya acak. Namun, klan Tianxia tampaknya merupakan klan tingkat tinggi yang berhubungan dengan para dewa. Ikuti terus ke Burning Palace, mungkin akan ada keuntungan. Namun, dia masih ingin memahami sedikit tujuan Zixi mengundangnya kembali ke istana Fen. Berkat alam hanyalah retorika yang dangkal, tujuan sebenarnya mungkin. Untuk meminta, atau mungkin untuk 12 warisan Fang Yu. Hanya saja, setelah melihat kekuatan Fang Yu, ia masih berani merebutnya. Hanya bisa dikatakan wanita atau Feng Gong ini terlalu berani. Dah Neng, tolong percaya pada kami. Kami tidak punya pemikiran lain, tapi dengan tulus ingin mengucapkan terima kasih dan membalas kebaikan Anda. Zixi membungkuk dan membungkuk lagi. Fang Yu melirik Tianlu dan Yixuan lagi. Keduanya jelas sangat gugup, dan mereka sangat dekat. Fang Yu memandang Zixi dan menyipitkan mata, aku bahkan tidak tahu namamu. Gadis kecil itu lalai. Nama gadis itu Zixi. Ini kakak muda Yixuan, dan ini kakak muda Tianlu. Mereka semua berasal dari istana Fen seperti gadis kecil itu. Mereka adalah murid dalam istana Fen. Zixi segera diperkenalkan. Fen Gong adalah sekte di klan Tianxia mu. Fang Yu bertanya. Ya, jawab Zixi. Apakah itu kuat di klan Tianxia? Fang Yu bertanya lagi. Sekte di klan Tianxia dibagi menjadi lima tingkatan. Istana pembakaran kami berada di peringkat kedua, yang dianggap tingkat menengah ke atas. Zixi menjawab sambil tersenyum. Ini hanya produk kedua, itu benar-benar tidak bagus. Fang Yu menggelengkan kepalanya. Zixi tidak mengubah wajahnya karena kata-kata ini. Dia masih tersenyum dan berkata, Ya, dengan kekuatan dan penglihatan yang luar biasa, wajar jika memandang rendah kami untuk membakar istana. Tapi meski begitu, kami tetap ingin berterima kasih kepada Mighty yang telah membantuku. Oke, kamu tidak perlu mengulangi kata-kata ini terus-terusan waktu. Aku akan kembali bersamamu. Fang Yu melambaikan tangannya dan berkata, Oke, kalau begitu silakan pergi dari sini bersama kami dan pergi ke istana pembakaran. Zixi berkata sambil tersenyum, sedikit membungkuk. Fang Yu mengangguk, baru saja hendak melangkah maju. Ledakan, saat ini, suara gemuruh datang dari belakang. Laut di belakang menimbulkan gelombang. Laut yang semula tenang tiba-tiba menjadi kasar dan bergolak. Fang Yu mengerutkan kening dan berbalik. Saat ini, dia melihat banyak rambut hitam di sekujur tubuhnya, seperti makhluk berduri yang mengambang dari dasar laut. Wow, salah satu bayangan gelap terpisah dari laut, terbang ke udara, dan muncul kurang dari 100 meter dari Fang Yu. Pengingatnya tidak besar, tingginya hanya sekitar 1 meter. Badannya seperti landak, tumbuh banyak duri hitam tajam. Pupil gelap itu menatap lurus ke arah Fang Yu. Ini adalah salah satu dari tiga kelompok etnis utama di laut sumber bumi, Babon. Apa masalahnya? Fang Yu mengerutkan kening, melihat makhluk Babon di depannya, dan berkata, Sebelum makhluk Babon itu dapat berbicara, Ziksi dari belakang terbang ke depan. Dia memandang makhluk Babon di depannya dengan mata dingin dan mengangkat telapak tangan kanannya. Sebuah tanda perak muncul di telapak tangannya, bersinar terang. Kami dari klan surgawi, istana terbakar. Ziksi berkata dengan mata dingin, Dahneng adalah tamu kita yang diundang oleh Burning Palace. Kamu segera mundur, Fang Yu melirik Ziksi, matanya bergerak sedikit tanpa mengeluarkan suara. Klan Tiansya, istana terbakar. Kata Babon di depannya, nadanya dingin. Ya, kami, lanjut Ziksi. Apa yang kalian, apakah kalian berani memesan Babon kami? Babon tiba-tiba berteriak dengan suara dingin. Wajah Ziksi sedikit berubah. Sebagai suku kelas 4, suku Tiansya sudah melekat pada suku Sein Rune. Meskipun suku Sein Rune hanya dianggap yang terakhir dalam keluarga Protos, ia juga merupakan Protos. Di Dahi Ziksi juga ada tanda khusus yang melekat pada suku Sein Rune. Semua ras pasti kagum saat melihat tanda ini. Karena tanda ini melambangkan suku Sein Rune dan keagungan Protos. Namun, Babon di depannya sebenarnya tidak memberinya wajah apapun. Kami terikat pada Protos, beraninya kamu. Yiksuan di belakang tidak bisa menahan diri untuk maju, berbicara dengan wajah jelek. Protos, ini laut asal bumi. Kamu, pergi. Aku hanya ingin suku manusia ini. Harta tak tertandingi di negeri yang ingin aku warisi. Babon itu meraung. Saat bertemu dengan suku Babon yang tidak masuk akal, Ziksi terlihat jelek dan tidak tahu harus berkata apa. Lupakan saja, pertama-tama, Babon ini pada pandangan pertama tidak memiliki IQ yang tinggi, dan tidak ada gunanya bagimu untuk bertukar pikiran dengan mereka. Kedua, hal-hal seperti kekuatan di baliknya juga bergantung pada lokasi dan waktu. Hanya di masa damai wilayah netral bisa efektif. Saat ini, mereka telah membawa sekelompok besar adik laki-laki untuk menunjukkan bahwa mereka akan dikalahkan. Ya, apakah Anda masih berbicara tentang betapa kuat dan dasyatnya kekuatan di belakang Anda, dan apa gunanya hanya ketika seseorang memukul Anda sedikit lebih keras, dan memukul Anda sampai mati, agar tidak melepaskan Anda. Untuk memberi tahu Anda, Fang Yu maju selangkah dan berkata perlahan. Setelah berbicara, dia melihat makhluk Babon di depannya, mengerutkan kening dan berkata, bagaimana kamu tahu bahwa saya mengambil warisan itu, begitu banyak beku yang keluar dari tanah warisan. Para beku itulah yang memberi tahu kami tentang ini. Anda adalah seorang biksu manusia yang menelan 12 harta tak tertandingi. Beraninya Anda memiliki nafsu makan yang begitu besar terhadap seorang biksu manusia. Pemimpin Babon itu sangat marah. Oh, sepertinya kamu sangat marah, apakah kamu ingin aku membagikan beberapa bagian untukmu? Fang Yu berkedip dan bertanya. Pemimpin Babon itu terdiam sejenak, dan berkata, ya, tidak. Kamu harus menyerahkan semua harta karun itu. 12 harta karun, apakah kamu Babon sendirian? Fang Yu mengangkat alisnya. Saya dengar ada tiga kelompok etnis besar di sumber laut ini. Apakah nafsu makan Anda terlalu besar untuk Anda sendiri? Babon kami bisa menelannya sendiri, tapi ras manusiamu tidak bisa. Ras manusia hanyalah ras kelas 10, dan tidak sebaik binatang. Pemimpin Babon mengira Fang Yu telah melunakkan suaranya. Suaranya menjadi semakin keras. Para biksu itu hanya memberitahumu bahwa aku mengambil sesuatu, tapi tidak memberitahumu bagaimana aku mengambilnya. Wajah Fang Yu masih penuh senyuman, tapi senyumannya dingin. Kenapa kamu perlu bertanya? Warisan di dalamnya ditinggalkan oleh umat manusia, jadi tentu saja ada batasan yang hanya bisa diambil oleh darah manusiamu. Pemimpin Babon berkata dengan dingin, hari ini, 12 harta karun, kamu harus menyimpannya. Ledakan, begitu suara itu turun, wilayah laut di bawah kaki pemimpin Babon itu kembali bergerak. Ledakan, tubuh pemimpin Babon bersinar cemerlang, melepaskan semburan energi magis. Meski kelompok ini terlihat seperti Babon, namun nafasnya tidak lemah. Keheranan melintas di mata Fang Yu, dia mengangkat tangan kirinya. Om, cahaya putih bersinar, ujung pedang mekar, dan nafasnya luar biasa. Ekspresi Ziksi berubah, dan segera menarik Yixuan kembali. 12 harta karun, bahkan tidak ingin mendapatkannya. Fang Yu berkata dengan dingin, kalau begitu kamu akan mati untukku. Pemimpin Babon itu meraung, dan ombak di belakangnya semuanya dikendalikan olehnya, seperti naga air, bergegas menuju Fang Yu. Mata Fang Yu dingin, dan dia mengepalkan pedang giyok putih, memberkati kekuatan segala cara. Ledakan, bila ekskalibur giyok putih berdengung dan bersinar dengan cahaya ungu. Pedang ki meledak, memotong ke depan seperti pedang raksasa. Bang Long, naga air di depannya langsung terbelah menjadi dua. Tapi energi pedang yang sangat ganas masih bergerak maju, memiliki potensi kehancuran. Pemimpin klan, Babon yang berdiri di garis depan membuka matanya lebar-lebar saat ini, membuka mulutnya, dan mengeluarkan suara gemuruh. Boom, lalu, terdengar ledakan suara. Energi pedang yang mengerikan menebas ke depan, membelah seluruh wilayah laut menjadi dua. Pemimpin Babon dipukuli secara langsung oleh Jian Qi, hidup atau mati tidak diketahui. Di belakangnya, banyak makhluk Babon yang masih berada di laut juga langsung ditebas oleh pedang ini. Boom, boom, boom. Pedang Qi dipotong ke depan, membentuk jurang besar di tengah laut sumber bumi, dan air laut memercik di kedua sisinya membentuk dinding air. Adegan ini bisa digambarkan sebagai tontonan. Pada saat ini, Fang Yu telah menyingkirkan pedang giyok putih itu. Dia mengabaikan energi pedang yang masih bergerak maju di belakangnya. Dia menoleh untuk melihat Zixi di belakang dan tersenyum dan berkata, Oke, kamu bisa pergi sekarang. Zixi, Yixuan, dan Tianlu, masih sok saat ini. Dan hembusan angin yang ditimbulkan oleh pedang itu masih terus menyapu, meniup rambut mereka hingga menutupi wajah mereka, tapi mereka tidak bergerak, dan mereka jelas-jelas lesu. Setengah jam kemudian, Fang Yu mengikuti Zixi dan meninggalkan laut sumber bumi. Di tengah laut sumber bumi, jurang yang dipotong oleh energi pedang masih ada, dan air laut sudah lama tidak dapat kembali ke posisi semula. Adapun pemimpin Babon dan kelompok makhluk Babon yang ingin menghalangi jalan, mereka semua telah menghilang. Di bawah laut di seberang, sekelompok makhluk Blue Jay juga tercengang, kaget namun sia-sia. Mereka telah mempelajari kekuatan Fang Yu sebelumnya. Namun kali ini, pedang Fang Yu sekali lagi mengejutkan mereka. Pemimpin klan Blue Jay menggelengkan kepalanya dan bergumam bagaimana ras manusia sekuat itu bisa muncul. Kelompok Babon yang tidak punya pikiran berani melangkah maju untuk berhenti. Saya benar-benar tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Di sampingnya, salah satu bawahannya berkata dengan sinis. Pemimpin klan Blue Jay melirik pria ini, lalu tertawa terbahak-bahak. Jie-jie-jie, kali ini kehilangan Babon cukup besar, memang pantas mendapatkannya, dan mereka berani melangkah maju untuk berhenti. Klan Ulat Sutera Api cukup pintar, sejak dua kekalahan terakhir, mereka tidak pernah mengalahkan tempat warisan itu lagi. Punya ide, pemimpin itu tersenyum, dan semua bawahannya tertawa bersama. Jie-jie-jie, di bawah dasar laut, suasana tiba-tiba menjadi ceria. Titik-titik-titik, Desir, di udara, Zixi membawa Fang Yu ke utara. Dah Neng, gadis kecil itu masih belum mengetahui nama keluargamu. Zixi memandang Fang Yu dan bertanya, Fang Yu, Fang Yuanfang, bulu-bulu. Jawab Fang Yu, Fang Yu, Fang Daneng. Zixi menganggup dan berkata dengan hormat lagi, dengan kekuatan Fang Daneng, dia pasti seorang pemimpin atau pemimpin partai. Saya hanyalah seorang biksu biasa, bukan seorang pemimpin. Fang Yu menggelengkan kepalanya, itu juga karena Fang Daneng tidak menginginkan nama palsu ini dan fokus pada cara kultivasi. Fang Daneng dapat memiliki nama sebanyak yang dia inginkan, kata Zixi. Fang Yu memandang Zixi, menyipitkan matanya dan berkata, keterampilanmu dalam menyanjung cukup bagus. Mendengar kata-kata langsung seperti itu, wajah Zixi sedikit stagnan, dan dia tersenyum, gadis kecil itu sangat mengagumi Fang Daneng. Oke, mari kita bicara tentang sesuatu yang bergizi. Saya baru saja mendengar Anda mengatakan bahwa klan jahat surgawi Anda adalah melekat pada protos. Fang Yu menyipitkan mata. Mata Zixi bergerak sedikit, dan dia mengangguk, suku Tiansya kami adalah suku kelas 4 dan terikat pada suku Saint-Rune. Saint-Rune, Fang Yu mengangkat alisnya, kedengarannya tidak seperti foto protos. Protos terpecah beberapa tahun yang lalu. Dan klan Seng Wen adalah salah satunya. Zixi menjawab, tanda di dahi kita melambangkan protos. Tentu saja, Dot ada sedikit perbedaan. Tanda ini melambangkan protos. Bagaimana Anda membedakan apakah itu Saint-Rune? Fang Yu mengerutkan kening, setiap tanda akan memiliki perbedaan yang halus. Perbedaan yang paling jelas adalah intensitas cahaya dan warnanya. Jawab Zixi. Lalu tanda emas gelapmu, cahayanya tidak terlalu terang. Ada apa? Fang Yu bertanya, klan Saint-Mark relatif lemah di keluarga protos. Zixi menjawab dengan jujur. Jadi, berapa banyak klan yang melekat pada keluarga dewa? Fang Yu bertanya lagi, sangat banyak. Jika memungkinkan, sebagian besar kelompok etnis akan memilih untuk mengikuti sekelompok dewa, tetapi hanya kelas 4 ke atas yang memenuhi syarat. Jawab Zixi. Begitu banyak suku yang terikat pada keluarga berdarah, maka tidak ada rasa superioritas. Fang Yu mengangkat alisnya. Apakah keluarga dewa yang berafiliasi itu kuat atau tidak akan dibandingkan? Bagi saya, hanya ketika menghadapi ras yang lebih rendah, saya akan menganggap identitas berafiliasi dengan suku Saint-Rune sebagai latar belakang. Zixi tersenyum pahit. Namun, begitu banyak ras yang berlomba-lomba menjadi anjing untuk protos, itu juga sebuah tontonan, kata Fang Yu. Mendengar ini, ekspresi Tianlu dan Yixuan di belakang berubah. Wajah Zixi juga sedikit berubah. Maaf, saya berbicara sedikit jujur. Fang Yu tersenyum. Tidak masalah jika Fang Da bisa mengatakan ini di depanku, tapi jika kamu bertemu ras lain yang lebih tinggi di masa depan atau di depan ras para dewa, kamu tidak bisa mengatakan hal seperti itu. Zixi menggigit bibir merahnya. Berbisik, Fang Yu berkata dengan acu tak acu, karena keluarga protos memiliki banyak pengikut. Bagaimana dengan iblis? Haruskah sama? Ya, Zixi mengangguk lagi. Ada juga sejumlah besar kelompok etnis yang akan memilih untuk mengikuti keluarga iblis, dan keluarga iblis bahkan kelompok etnis tingkat kelima bersedia untuk disubordinasi. Jadi di seluruh benua Yunyu, akan ada lebih banyak etnis kelompok yang terikat pada keluarga iblis. Jika itu masalahnya, bukankah kelompok etnis tersebut berafiliasi dengan arogansi dan prestise klan iblis? Fang Yu menyipitkan mata. Tidak, selama bertahun-tahun, para dewa dan iblis tidak melanggar air sungai. Meskipun mereka bertolak belakang di permukaan, mereka jarang berkonflik. Zixi menggelengkan kepalanya dan berkata, berafiliasi dengan dewa dan setan. Jika ada konflik antar kelompok etnis, umumnya tidak terkait dengan masalah utama konfrontasi antara dewa dan setan, mungkin level kita tidak tinggi cukup. Jadi, mata Fang Yu berkedip, kata-kata yang diucapkan Zixi ini seharusnya tidak perlu untuk menipu dia. Jadi, hubungan antara dua klan dewa dan iblis tampaknya sehalus yang dikatakan Yuan Shi Zizun sebelumnya. Permukaannya telah bersifat antagonis sejak zaman kuno, namun kenyataannya, tidak ada antagonisme yang jelas seperti itu, dan bahkan pada saat kritis tahun ini, mereka bersatu untuk menghadapi umat manusia. Apa hubungan antara dua klan dewa dan setan? Selain itu, dari apa yang dikatakan Zixi, ras kelima dan seterusnya di benua Yunyu pada dasarnya dikendalikan oleh dua keluarga besar para dewa dan iblis. Entah itu melekat pada keluarga dewa, atau memilih untuk mengikuti keluarga iblis. Mungkinkah tidak ada ras yang memilih untuk mengikuti ras dewa dan ras iblis, dan memilih untuk bersikap netral? Fang Yu bertanya, Zixi berpikir sejenak, dan menjawab, ya, tapi sangat sedikit. Jika tidak melekat pada salah satu dewa dan iblis baris kedua, itu berarti, tanpa dukungan apapun, kekuatan apapun dapat menindas ras ini. Dengan kata lain, Anda harus mengantri, kata Fang. Yu, yah, itu saja, jawab Zixi. Selama percakapan, kecepatan larinya tidak berkurang, dan kecepatannya tetap sangat tinggi. Menuju ke utara, dia segera memasuki dataran. Menurut Zixi, lokasi Klantiansyah masih jauh, dan mereka tidak menuju ke wilayah Klantiansyah, melainkan ke platform teleportasi yang ditetapkan oleh Klantiansyah di dekat sini. Jika Anda ingin segera kembali ke Istana Ven, Anda harus kembali ke wilayah Klantiansyah melalui platform teleportasi. Hanya mengandalkan penerbangan membutuhkan banyak waktu, dan melewati beberapa wilayah dalam perjalanan, Anda mungkin menemui masalah yang tidak perlu. Kalian Klantiansyah masih bisa memasang platform teleportasi di tempat yang begitu jauh. Fang Yu bertanya-tanya, daerah ini disebut dataran Heiwu, dan terdapat kekayaan bawah tanah Heiwujin. Banyak kelompok etnis telah mendirikan stasiun teleportasi di sini untuk mengumpulkan Black Ujin. Zixi menjawab, Heiwujin adalah bahan mentah yang cocok untuk membuat instrumen dan senjata magis. Itu dia, Fang Yu mengangguk. Tanah di dataran ini memang gelap. Zixi membawa Fang Yu ke utara, dan mendarat dari udara sekitar 3 perempat kemudian. Tempat ini masih berupa dataran, tetapi terdapat lingkaran teleportasi besar di tanah. Sebuah bendera aray disisipkan di tepi aray warisan ini, dan mata dari aray tersebut adalah permata biru besar yang berisi banyak kekuatan luar angkasa. Zixi memimpin Fang Yu langsung ke tengah lingkaran, lalu mengeluarkan sepotong batu giyok putih. Dia memegang batu giyok putih di tangan kanannya dan menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Nafas-nafas keluar dari batu giyok putih dan memasuki mata barisan. Bas, pada saat ini, seluruh lingkaran teleportasi diaktifkan, dan garis-garis di tanah bersinar terang. Cahayanya berkedip-kedip, dan permata di matanya memancarkan banyak kekuatan luar angkasa. Wow, detik berikutnya, Fang Yu, Zixi, dan orang lain di dalam lingkaran menghilang bersama. So, Ho, setelah itu, dia memasuki saluran luar angkasa yang sangat panjang. Namun, meskipun salurannya sangat panjang, namun sangat stabil. Tampaknya ras yang lebih tinggi di benua Yunyu masih berada pada level tertentu. Setelah beberapa saat, akhirnya ada cahaya di depan mataku. Wow, segera, Fang Yu dan Zixi bergegas keluar dari saluran luar angkasa satu demi satu. Setelah meninggalkan jalan ini, dia tiba di wilayah selatan Klantiansya. Kemudian, Fang Yu mengikuti Zixi ke tempat yang disebut Fei Tiantai dan langsung dikirim kembali ke Istana Fen. Wow, sekali lagi bergegas keluar dari saluran luar angkasa, Fang Yu sudah berdiri di dalam wilayah Sekte Fenggong. Dalam penglihatannya, benar-benar tampak sebuah istana melayang di udara, terbakar dengan amukan api. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!